Pemirsa, akibat gempa bumi yang melanda mamasa sejak dua pekan terakhir mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan, aktivitas perkantoran pun terpaksa dilakukan di luar gedung. Ya, bahkan beberapa aparatur sipil negara berkantor di lapangan terbuka sekitar kantor mereka. Sejumlah aparatur sipil negara di berbagai instansi pemerintahan melaksanakan aktivitas di luar gedung akibat rusak terdampak gempa. Mereka masih takut berada di dalam ruangan akibat seringnya gempa susulan meskipun berskala kecil yang dirasakan masyarakat mamasa dan sekitarnya. Sebagian dinding terlihat retak dan pelafon ruangan roboh akibat gempa yang terjadi lebih dari dua pekan, ratus samagunan pun mengalami kerusakan. Boleh berkantor di luar dan memberikan tindak-tindak supaya kita juga merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.